Selamat pagi, shalom bapak ibu saudara saudari, kita kembali berjumpa dalam renungan harian Toraya bersama Jemaat Bethlehem Tarakan edisi Sabtu 10 September 2022. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita akan dituntun oleh firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan saat ini. Mari kita berdoa. Bapak di sorga, kami bersyukur kepadamu, pagi ini Tuhan menginjinkan kami kembali menikmati hari baru karunianmu. Sebelum kami memulai tanggung jawab kami, kami akan melandasinya dengan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firmanmu. Biarlah kiranya roh kudusmu memberkati kami semua sehingga kami memahami firmanmu dan boleh kami lakukan dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Ampuni segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yohannes pasal 10 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-21. Dibawah judul Gembala Yang Baik. Akulah Gembala Yang Baik. Gembala Yang Baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan Gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat Serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga Serigala itu menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah Gembala Yang Baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti Bapak mengenal aku dan aku mengenal Bapak dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu Gembala. Bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan diantara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak diantara mereka berkata, Ya kerasukan setan dan gila, mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelihkan mata orang-orang buta? Amin firman Tuhan. Jemaat Tuhan, tema renungan firman Tuhan saat ini yaitu Gembala yang Baik. Toh mengkambi masokan. Tentu kita semua pernah melihat orang yang sedang mengembalakan ternaknya. Secara khusus bagi masyarakat Toraja, ternak yang paling akrab digembalakan adalah kerbau. Gembala yang baik tentu akan merawat kerbaunya dengan baik. Mencarikan rumput yang segar, Memberikan air yang cukup, Serta memandikan kerbaunya. Berbeda dengan gembala yang asal-asalan. Mereka lebih suka bersantai, Bermain handphone atau menonton, Atau melakukan hal lain daripada memperhatikan kerbaunya. Dalam bacaan ini, Tuhan menjelaskan hubungannya dengan umat manusia Dengan menggunakan pengandaian tentang gembala dan domba-domba. Tuhan menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik Yang menggembalakan umat manusia. Dia menggembalakan dengan penuh kasih, Bahkan memberikan nyawanya bagi keselamatan domba-dombanya. Ketika dombanya dalam bahaya dan terancam keselamatannya, Maka dia akan tetap setia melindungi dan menyelamatkan domba gembalaannya. Pada ayat yang ke-11 bacaan kita. Sementara itu, Pengajar-pengajar sesat, Para pemimpin dan penguasa diandaikan gembala upahan. Mereka tidak setia merawat dombanya, Bahkan ketika bahaya datang, Mereka lari meninggalkan dombanya. Pada ayat yang ke-12 bacaan kita. Tuhan adalah gembala yang baik, Yang sungguh mengenal dan melindungi, Serta memberi keselamatan bagi dombanya. Kita semua adalah domba-domba milik Tuhan. Kita percaya, Dan mempercayakan seluruh kehidupan kita padanya. Di saat kita memiliki pergumulan yang berat, Sakit penyakit, Masalah dalam keluarga, Pekerjaan, Pendidikan, Kita percaya, Tuhan sang gembala akan menolong, Dan memberikan keselamatan bagi kita. Amin. Sebelum kita mengakhiri renungan pada pagi hari ini, Mari kita kembali berdoa. Tuhan, Kepadamu kami kembali bersyukur, Dalam waktu sejenak, Kami boleh menikmati persekutuan, Lewat lawatan firman. Biarlah kiranya firmanmu yang sudah kami baca, Dan kami renungkan, Boleh mengambil tempat yang indah, Di hati kami, Dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan ini. Kami percayakan kehidupan kami seluruhnya kepadamu, Karena engkaulah Tuhan sang gembala yang baik, Yang sungguh mengenal, Melindungi, Dan memberikan keselamatan bagi kami. Di saat kami memiliki pergumulan-pergumulan, Kami percaya, Tuhan sang gembala yang akan menolong dan menyelamatkan kami. Bapak di sorga, Kami mendoakan pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Bapak pendeta bersama majelis dan pengurus OIG, Kiranya Tuhan tetap memberkati dan memampukan mereka, Dalam mengangkat pelayanan dan tanggung jawab mereka. Jemaat Tuhan dalam pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing, Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka. Kami dalam masa pendidikan, Berikan ketekunan untuk belajar. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan berkati pemerintah-pemerintah, Sehingga boleh menjalankan amanannya dengan baik. Ini doa kami, Ampuni kami di dalam nama Yesus Kristus, Kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktifitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi, selamat pagi.